Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa TVMU dimanapun anda berada Kembali hadir bersama saya Issa Marsha Dalam program jatahan akhir pekan TVMU Alhamdulillah semoga pemirsa dimanapun anda berada Senantiasa dan melipat keberkahan dan rahmat Allah SWT Dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Kita akan melihatnya dalam catatan akhir pekan Sabtu biasa menyajikan beragam informasi Berkaitan dengan berbagai persoalan keumatan, kebangsaan Yang insya Allah akan kita kupas Dan kita ulas bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ayah anda Prof. Dr. Rodang Kahmat Yang akan menghadirkan bagaimana perspektif persaikatan Muhammadiyah Terkait tema-tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini Dan pemirsa langsung saja kita menyapa ya anda Prof. Dr. Danang Kahmat Assalamualaikum ayah anda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya anda kita akan melibut gabung dalam catatan akhir pekan TVMU Masih secara virtual di tengah pandemi Semoga senantiasa adalah sehat selalu ya anda Amin, amin, amin Terima kasih anda ya Sama-sama lah Semuanya sehat dan anda sehat Amin, insya Allah ya anda Alhamdulillah ya anda di momentum Agustus ini Catatan akhir pekan Seperti biasa hadir dengan tema yang berkaitan dengan kemerdekaan publik Indonesia Yang pada Agustus kali ini Tepatnya hari ulang tahun ke 76 tahun kemerdekaan publik Indonesia Kita akan menyajikan tema refleksi 76 tahun kemerdekaan Indonesia Dalam perspektif persaikatan Muhammadiyah Dan selesai saja pemirsa dan ayah anda Mengawali perbincangan kita dalam catatan akhir pekan kali ini Kita dengarkan bagaimana pandangan persaikatan Tentunya kita mengawali dengan bagaimana ikhtiar meraih kemerdekaan Sebagaimana kita ketahui persaikatan hadir Sejak Indonesia belum merdeka hingga Dan terus berjuang hingga kemerdekaan dapat kita raih Silahkan ya anda Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wala hawla wala kuwata illa billah Para pemirsa tipimu yang dirahmati Allah Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa pula Dalam rangka membahas tentang catatan akhir pekan Kebetulan kali ini kita akan bahas mengenai Peringatan 76 kemerdekaan Indonesia 76 tahun kemerdekaan Indonesia Jadi Tema dari Peringatan Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia itu Ialah Indonesia Teguh dan Indonesia Maju Bukan Indonesia Teguh dan Indonesia Tangguh Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh Mohon maaf Jadi Kita ini sudah tidak terasa 76 tahun merdeka Dan di dalamnya Muhammadiyah ikut Ambil bagian yang tiada bisa dikecilkan Mulai dari Awal ya Merdirinya Muhammadiyah Memang cita-citanya yang memperbaiki bangsa ini Ingin berkontribusi pada bangsa ini Ya Kejamah Dahan membuat sekolah Dan membuat amal-amal ustadah lain itu dalam rangka Menginginkan supaya bangsa ini terjadi perubahan dan terjadi perbaikan ya Apalagi waktu itu Melihat penjajahan di mana bangsa kita Merasa Tidak diperhatikan oleh penjajah Bahkan diperas ya Diambil Sumber daya alamnya Juga sumber daya manusianya Semuanya di Seperti itu Oleh karena itu Dalam masa kemerdekaan pun Begitu ya Tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut ambil bagian Sehingga kita tahu bahwa Muhammadiyah itu sudah memperoleh Pahlawan nasional lebih dari 20 orang Itu bukti bahwa Muhammadiyah ikut kontribusi dalam Kemerdekaan Merebut kemerdekaan Maupun mengisi kemerdekaan Indonesia Sampai hari ini Kita sudah 76 tahun Dan kita bersyukur pada Allah SWT Bahwa kita masih tetap merdeka Dan insya Allah Dalam tren pertumbuhan yang baik Mudah-mudahan kita oleh Allah Diberkahi sehingga Menjadi bangsa yang maju Baik ya Anda Itu bagaimana perjuangan Persyakatan hadir Sejak sebelum Indonesia merdeka Hingga saat ini Perjuangan itu seterus digerakan Meskipun Indonesia Terus dihadapi berbagai realita Termasuk pandemi Tentunya ini juga menjadi perhatian kita bersama Bagaimana Perjuangan terus berlanjut hingga saat ini Dan ikhtiar persyakatan juga terus Dikerahkan Dalam berbagai aspek kehidupan Baik ya Anda Kita juga akan mengulas tentang Pandemi yang juga hadir di tengah kita Tentu juga kita bicara dalam konteks kemerdekaan Hingga saat ini Yang kita tahu Pertanyaan ini sekerap muncul Berkaitan dengan Apakah kita benar-benar sudah merdeka Itu ya Anda Jadi memang Terus terang saja ya Kita ini Belum mencapai apa yang dicita-citakan Seperti adil makmur itu Belum dirasakan secara merata Keseluruh bangsa Indonesia Keseluruh masyarakat Indonesia Jadi Kita masih tetap berjuang Dan kita masih tetap Berharap bahwa Indonesia ini Bisa memberikan kesejahteraan Pada penduduknya Masyarakatnya Dan bisa juga Memberikan keadilan dalam kehidupan Antara penduduk seperti itu ya Oleh karena itu Mungkin ini perlu menjadi evaluasi kita Menjadi evaluasi semua masyarakat Indonesia Baik di pemerintahan Maupun di gerakan-gerakan sivil Maupun di masyarakat luas Bahwa kita harus bangun Harus teguh Harus mengeraih Apa yang akan kita cita-citakan Itu supaya sempat tercapai Oleh karena itu mungkin disinilah kerja keras Kita semua Pinggirkanlah perbedaan-perbedaan Yang melahirkan konflik dan permusuhan Sehingga menghambat terhadap Pembangunan Menghadap terhadap kemajuan bangsa Itu mungkin anda Baik ya anda Itu berkaitan dengan Tentu pertanyaan Terkait Apakah benar kita Sejatinya Sudah bisa Menikmati eksistensi Dari kemerdekaan itu sendiri Dan kita akan ulas selesai Jada berikut kembali anda Dan belum bisa tetap bersama kami Dalam catatan akhir pekan Jada berikut kembali anda